Wirsa wanita penghina Ibu Negara Iryana Jokowi menjalani observasi kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku sebelumnya ditangkap di kediamannya di Kabupaten Munah minggu malam. Usai diamankan dari kediamannya di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Munah minggu malam kemarin, wanita penghina Iryana Jokowi Dodo diserahkan ke Rumah Sakit Jiwa Kendari. Pasien bernama El Sanita ini berada di Ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani observasi gangguan kejiwaan selama 14 hari ke depan. Dari hasil observasi yang dilakukan tim Medis RSJ, nantinya akan menentukan pelaku mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Selama 14 hari itu, mereka itu diobservasi dengan perilakunya, aspek emosionalnya, aspek kognitifnya. Nah, itu semua di evaluasi. Apakah dia mengalami ODGJ atau tidak, nanti yang menentukan itu adalah dokter hal jiwa. Sebelumnya, video pelaku yang berisi kata-kata penghinaan terhadap Ibu Negara, Iryana Jokowi Dodo, viral di media sosial. Dalam kontennya, pelaku bahkan sempat meludah. Diketahui, pelaku merupakan seorang ASN yang bertugas di salah satu puskesmas di Kabupaten Munah, Sulawesi Tenggara. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Muhtaruddin Ainyus melaporkan.